Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah klik video ini di video kali ini aku mau bikin cemilan lagi dan lagi-lagi ini bahannya dari pisang bagi teman-teman yang ada pisang di rumahnya apalagi yang udah kematangan banget jangan dibuang ya langsung aja kita bikinin ke cemilan ini langsung aja kita lihat tentunya harus ada pisang disini aku ada pisang kepok bagi teman-teman yang mempunyai pisang jenis lain itu juga boleh ya Pertama mari kita buka dulu pisangnya nah ini tuh pisangnya udah kematangan tapi ini tidak lembek ya ada sebagian-bagian yang lembek itu tapi tidak apa-apa nah ini pisangnya udah selesai dikupas langsung aja kita ke langkah selanjutnya untuk pisangnya ini mari kita pipihkan untuk memipihkannya aku menggunakan plastik kemudian aku pipihkan menggunakan talenan untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ya ini gampang banget Nah jika sudah langsung aja pipihkan untuk pisang berikutnya pipihkan pisangnya hingga selesai dan ini dia pisangnya setelah dipipihkan lanjut ke langkah selanjutnya disini aku mau panggang pisangnya disini aku panggang menggunakan grill sebelum dipanggang kita olesi terlebih dahulu grillnya menggunakan margarin jika sudah langsung aja ini pisangnya kita panggang atau kita bakar panggang hingga agak berwarna kecoklatan nah disini aku menggunakan apinya yang kecil ya agar tidak cepat gosongnya nah ini dibolak-balik agar matengnya itu merata nah ini satu sisinya udah berwarna kecoklatan dan sisi taktunya juga udah berwarna kecoklatan langsung aja kita angkat nah ini pisangnya udah selesai dipanggang atau dibakar semuanya langsung aja kita letakkan di piring saja seperti ini kemudian untuk toppingnya disini aku menggunakan glass coklat untuk glassnya ini aku beri secukupnya aja karena udah manis dari pisangnya kemudian aku taburi dengan keju jika teman-teman ingin menambahkan seres itu juga bisa ya karena disini aku sudah merasa ini cukup manis jadi tidak aku tambahkan seres langsung aja ini aku coba terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim ini tuh rasanya enak banget cara bikinnya gampang tapi rasanya tidak gampangan oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati